Hai semuanya assalamualaikum dengan aku rindy bulan dari semoga teman-teman semua sehat selalu ya Amin sharing kegiatan ibu rumah tangga ini hari kedua ya aku keliling mencari rumah kontrakan hari ini targetnya cuma dua perumahan ya yang bakal aku kelilingin kebetulan beberapa itu sudah ada yang kita janjian ya sama pemilik rumah untuk ngecek fisik rumahnya sebelum kita sewa nah untuk cek fisik rumah insyaallah itu nanti di hari berikutnya ya karena kan kita baru janjian cari rumah kontrakan di Bandung itu bisa dibilang susah-susah gampang ya Sudah menemukan banyak rumah yang dikontrakan tapi setelah kita hubungi ternyata itu bukan pemiliknya langsung tapi pihak ketiga alias broker Proses sewa menyewa melalui pihak ketiga ini tuh agak tricky ya jadi itu harus hati-hati banget untuk menghindari adanya penipuan Jujur ini tuh bisa dibilang kali kedua ya aku berurusan masalah sewa menyewa melalui pihak ketiga Dulu waktu kita tinggal di Jakarta kita sewa apartemen itu juga melalui pihak ketiga tapi pihak ketiganya ini alias brokernya itu punya kantornya ya di apartemen itu jadi ya kita agak merasa aman lah karena kantornya ada dan memang broker resmi dari pihak apartemen Tapi kalau untuk sewa rumah aku tuh jujur agak deg-degan ya takut nanti kalau misalnya berurusan sama pihak ketiga dan aku sama sekali tidak tahu pemilik rumahnya Itu ya takut duitnya dilariin gitu loh Maklum lah ya aku tuh baru pertama kali gitu berurusan dengan pihak ketiga terkait sewa menyewa rumah Jadi ya harus hati-hati gitu untuk mengambil setiap keputusan sama tindakan ya takut kenapa-kenapa gitu karena kan ya nggak kenal kan sama pihak ketiganya kita cuma kenal tuh dari sosmed doang Aku nggak tahu kinerjanya dia tuh gimana nah nanti kalau misalnya kenapa-kenapa kan kita yang rugi ya kan Ya intinya nggak ada salahnya gitu untuk selalu bersikap hati-hati ya apalagi sama orang yang baru kita kenal gitu dari sosmed Nah untuk rumah yang udah kita janji ya mau ketemu cek fisik gitu cek fisik rumahnya Insyaallah itu besok ya aku bakal cek fisik beberapa rumah nanti aku share rumahnya Dan ini BTW aku udah nyampe aja ya di PVJ kita mau makan siang Dari kosan ke PVJ ini lumayan agak jauh ya kurang lebih sekitar 30-40 menitan ya Dan kita mau makan siang disini sebenernya ngasal aja sih maksudnya nggak ada ide gitu mau makan siang kemana Dan kebetulan kita tuh memang sudah lama banget nggak pergi ke PVJ Makan siang sekalian keliling-keliling ya kita mau lihat gitu apakah ada perubahan perbedaan ya dari terakhir kali kita datang ke sini Dan ya lumayan banyak sih perbedaannya ya maksudnya ada beberapa tempat juga yang aku baru tahu Dan ini kita sudah sampai ya di area makan-makannya Aku tuh juga masih bingung gitu mau makan apa Berhubung ini sudah di jam makan siang beberapa tempat itu waiting list ya Nah akhirnya aku tuh pilih yang menyediakan masakan Indonesia aja ya yang pasti kemakan Disini kita pesan sate taichan terus ada sesapi tongseng dan ada sotomi bogor Alhamdulillah udah selesai makannya kita mau langsung keluar ya dari mall Kita mau ke supermarket aku mau beli ikan buat kakak caca untuk stok lauk di kosan Makasih banyak ya buat teman-teman yang selalu support yang selalu ngedoain aku dan keluarga kecilku ya Semoga ini proses mencari rumahnya bisa segera selesai Jadi kita bisa lanjut ke tahap berikutnya ya Karena rumahnya itu belum dapet jadi aku belum mengirim barang dari Lombok ke Bandung Kita cari rumahnya dulu ya baru nanti kita kirim barang Dan untuk teman-teman yang kemarin request terkait berapa biaya pindahan ini Nanti aku share setelah semuanya selesai ya Oke ini aku udah sampai ya di Gria supermarket kita mau cari ikan buat kakak caca Ternyata disini juga ada ya yang jual lauk jadi Untuk ikannya aku mau cari ikan kembung atau ikan nila ikan lele pokoknya yang biasa kakak caca makan aja ya Untuk harga ikannya ini tuh aku gak tau ya mahal atau murah Cuma karena aku butuh ya aku beli aja Katanya ada minimarket lain juga ya namanya Yogyak atau Jogja ya ngomongnya Yogyak kali ya Yogyak sama Gria itu masih satu perusahaan gitu katanya Dan makanya aku tuh ke Gria dulu nanti kalau misalnya ada waktu boleh deh nyoba ke Yogyak ya Dan ini aku beli ikan kembungnya 3 ekor aja Aku baru tau kalau beli ikan disini tuh ternyata udah langsung dibersihin Dan masnya juga udah nanya gitu ke kita ikannya mau dipotong-potong berapa gitu Jadi ya enak banget ya bisa terima bersih Ini aku coba beli ikannya satu jenis aja ya Karena ya kita ngecek dulu deh harganya kalau misalnya cocok Next kita beli lagi disini karena pelayanannya enak banget kan udah langsung dibersihin ikannya Dan untuk setengah kilo ikan ya aku kena di harga Rp40.800.000 Itu tadi untuk 3 ekor terus aku beli ayam bumbu kuning juga ini harganya Rp16.000.000 Aku pengen nyoba gitu rasa bumbunya enak atau enggak dan ini aku juga beli gas ya gas kecil untuk masak di kosan Selain beli gas aku juga ada beli beberapa pewangi ya untuk toilet ini aja sih yang kita beli di Gria Dan aku baru tahu ternyata Gria itu disebutnya bukan supermarket ya tapi toserba Oke lanjut ya belanjaknya Tadi siang itu kita sudah belanja ke Gria Nah kali ini kita belanjaknya di Superindo Ini malam-malam ya aku pergi ke Superindo Karena masih mau mencari ikan buat kakak cacah Kebetulan di area aku ngekos ini tuh ada Gria, ada Yokya, ada Superindo, ada Borma juga, ada Transmart Nah kita tuh nanti bakalan nyoba ya belanja satu-satu gitu ke masing-masing toserba tadi Untuk ngecek-ngecek harga juga Atau kalau teman-teman di rumah bisa kasih kita info ya Dimana kira-kira tempat belanja yang termurah boleh ya di komen aja Buah-buahan di Superindo ini kelihatan segar-segar banget Tadi pak suami udah ngambil buah jeruk ya Nanti kita timbang bareng-bareng ke belakang Sekalian aku mau beli ikan lagi buat kakak cacah Untuk buah-buahan yang lain disini juga banyak banget sih pilihannya sangat-sangat menarik Dan untuk harganya masih standar lah harga buah Maksudnya gak jauh beda gitu antara harga buah di Bandung sama di Mataram Oh iya buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya di channel ini Selamat datang dan salam kenal ya semuanya Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton videonya dari awal sampai akhir Yang selalu like, komen, dan yang udah subscribe juga Terima kasih banyak ya Semoga teman-teman semua selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada Amin Oke lanjut belanja Ini aku sudah ada di area ikannya ya Langsung aja ini aku mau ngecek-ngecek jenis ikan yang ada disini Dan pak suami juga mengingatkan ya Untuk gak lupa gitu Jangan lupa maksudnya beli bumbu instannya ya Untuk menggoreng ikan Nah untuk ikannya Aku gak tau ini masih sama gak ya jenisnya Sama yang siang tadi kita beli Yang jelas ini kayak ikan kembung ya Jadi ini aku ambil sama jumlahnya 3 ekor aja Dan nanti kita cek ya totalannya berapa Untuk servisnya ternyata juga sama Kalau beli ikan disini udah dibersihin Udah dicuci dan udah dipotong juga Pokoknya terima beres aja ya Nanti sampai rumah bisa tinggal dicuci ulang aja Langsung dibumbuin, digoreng Dan disini juga ada beberapa seafood Tapi sih harganya kayaknya masih sama aja ya Dan untuk ikan-ikanan yang lain disini tuh cuma ada ikan bakar Aku kalau gak salah itu liat di sosmed Katanya di Superindo itu lumayan banyak yang jual makanan jadi Tapi yang di Superindo aku datangin ini gak terlalu banyak Oke ini beratnya hampir setengah kilo Harganya Rp27.000an Ya masih lebih murah sih ya dibandingkan tempat yang pertama Dan lanjut ini aku ke area permimian ya Kalau kita ngekos wajib banget sih harus nyetok mie di kosan Disini aku menemukan beberapa jenis mie yang baru aku liat ya Nah salah satunya ini ternyata ada mie indomie ya Rasa mie kocok Bandung Terus yang ini juga rasa empal gentong Ini khas Jawa Barat Jadi kayaknya bisa kali ya dijadikan oleh-oleh Kalau misalnya pulang kampung ke Jambi Oh iya waktu itu ada yang tanya Aku nanti lebarannya bakal balik lagi ke Lombok atau enggak? Nah kita itu lebarannya di Surabaya ya Lebih tepatnya di Kediri dan kalau ke kampung aku ya ke Jambi Jadi ya mungkin ya kecil kemungkinan lah untuk balik lagi ke Lombok Kecuali ada hal-hal mendesak lainnya ya Yang mengharuskan kita untuk pulang ke Lombok ya Kita pulang Salah satunya kayak Pak Suami ya Ini kan Pak Suami masih S2 S2-nya kemarin di Lombok itu masih berlanjut sampai sekarang Mungkin kalau Pak Suami udah selesai sidangnya Terus udah wisuda Ya mau enggak mau kita balik ke Lombok ya Karena kan wisudanya di Lombok Dan ini ada sayur Tadi aku pegang jukut ya Alias selada air Aku baru pertama kali lihat dan megang sayurnya ya Aku enggak tahu itu bisa dimasak apa Kalau dari sosmed cuma digoreng aja ya Digoreng kering Aku enggak tahu selada air ini selain digoreng bisa dimasak apa lagi Kayaknya nanti harus cari info ya Mengenai sayur yang satu itu Terus ini meleng-meleng dikit ya Tiba-tiba Pak Suami udah ngisi-ngisi beberapa cemilan ya Buat dia sendiri Dan lanjut ini aku mau nyobain beli roti ini Buat sarapan Oke ini aja sih belanjaan kita ya Di Superindo Terus ini Kakak Caca juga minta tadi dibeliin UP Dan langsung aja kita bayar Tapi nanti habis ini kayaknya aku mampir lagi ya Ke Alfamart di depan rumah Karena ternyata dari hasil belanjaan kita ini Aku lupa untuk beli deterjen Ini tuh efek belanja enggak bawah catatan ya Nah di Alfamart depan kosan ini Kita juga rencananya mau nambah lagi Untuk beli gas ya Buat masak di kosan Gas yang kaleng kecil itu Sepengalaman aku cuma bisa dipakai Untuk dua kali masak ya Lebih dari itu enggak bisa Jadi itu aku harus nyetok beberapa kaleng gas di kosan Biar enggak bolak-balik mulu Sebenarnya ada sih gas ya di kosan Maksudnya udah ada di dapur ya Gas melon Cuma karena jarak kamar aku ke dapur itu lumayan jauh Jadinya aku mager ke belakang Aku masaknya ya di kamar aja Sejauh ini masaknya juga yang simple-simple ya Kayak bikin lor dada, lor ceplok Atau misalnya ngegoreng ikan Buat kakak caca Masak mie Lebih sering buat masak mie ya Terus kadang apa ya namanya Memanaskan ikan ya Buat kakak caca Atau bikin nasi goreng Ya pokoknya yang simple-simple Kalau masak yang rame-rame ya harus ke dapur ya Apalagi kalau bikin balado atau sambal terasi Itu pasti masaknya harus ke dapur Alhamdulillah udah selesai belanja Hari ini bisa dibilang kita ke tiga tempat ya Ke Gria, ke Superindo, terus ke Alfa Ya lumayan lah udah dapet bayangan untuk harga-harganya Dan terakhir ini sebelum kita balik ke kosan Aku mampir untuk beli nasi goreng Karena udah lapar Bandung itu udaranya dingin ya Lebih dingin daripada Mataram Terus karena aku bisa dibilang gak ada kerjaan Alias cuma makan tidur Bawaannya ya lapar mulu Berat badan jangan ditanya ya Udah pasti naik Pokoknya timbangan selama di Bandung Itu selalu ke kanan Dan ini aja ya kegiatan aku Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye